Intro Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang saya kasih dalam Kristus Selamat pagi dan salam jumpa di hari ini Minggu 5 Desember 2020 Pekan Advent kedua Kita akan mendengarkan pembacaan dari Injil Lukas Bab 3 ayat 1 sampai ayat 6 Mari kita simak bersama Dalam tahun kelima belas dari pemerintahan Kaisar Tiberius Ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea Dan Herodes raja wilayah Galilea Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar Datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakarya di Padanggurun Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan Bertobatlah dan berilah dirimu di Batis dan Allah akan mengampuni dosamu Seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat-Nubuat Yesaya Ada suara yang berseru-seru di Padanggurun Bersiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya Setiap lembah akan ditimbun Dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata Yang berliku-liku akan diluruskan Yang berlekuk-lekuk akan diratakan Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan Para pencinta insan yang terkasih Ayat 1 dan 2 dari Perikop hari ini Adalah usaha dari Penginjil Lukas Untuk menempatkan Yohanes Pembaptis Dan seluruh kiprah pelayanannya Dalam pusaran sejarah dunia Penginjil mau meyakinkan kita Bahwa Yohanes Pembaptis bukanlah tokoh kayalan Tetapi tokoh riil Tokoh nyata Yang hidup pada periode zaman Dan wilayah tertentu di dunia ini Setelah memaparkan konteks historis Kiprah pelayanan Yohanes Pembaptis Lukas kemudian menampilkan secara khusus Misi pewartaan yang diemban olehnya Ia adalah tokoh sentral Yang sangat berperan penting Dalam mempersiapkan kedatangan Sang Mesias Sang Putra Allah ke dunia Yohanes dikenal sebagai bentara Kristus Yang tak kenal Allah Menggaungkan kembali Nubuat para nabi perjanjian lama Tentang kedatangan Sang Mesias Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya Bagi Yohanes Pembaptis Yang mengutip nubuat nabi saya Jalan terbaik untuk mengenal dan mengimani Tuhan Adalah hati manusia Untuk tujuannya inilah Maka Yohanes Pembaptis Menitik peratkan pewartaannya Pada pertobatan hati manusia Yang berujung pada tindakan memberi diri di baptis Sebagai bentuk persiapan terbaik Menyambut kehadiran Sang Mesias Sang Putra Allah ke dunia Pencinta insan yang terkasih Di hari Minggu Advent kedua ini Sekali lagi Yohanes Pembaptis berpesan kepada kita Untuk fokus pada pertobatan hati Pada pertobatan diri sendiri Ada tuntutan untuk bermetanoia Berbalik dari jalan hidup yang lama Menuju ke jalan hidup yang baru Atau berubah dari manusia lama Menjadi manusia yang baru Yohanes juga mengingatkan kita Untuk fokus pada perbaikan hidup sendiri Bukan pada hidup orang lain Poin ini menjadi penting Agar kita Yang selalu pintar mengutak-atik Kesalahan atau dosa orang lain Yang hobinya membicarakan aib orang lain Untuk segera bertobat Mari Para pencinta insan yang terkasih Gunakanlah master istimewa ini Untuk fokus ke dalam diri sendiri Fokus ke perbaikan hidup sendiri Fokus membenah hati kita Dalam hubungannya dengan Tuhan Dengan sesama Dan alam sekitar Tujuannya jelas Agar hati dan hidup kita Bersih dan layak Untuk menerima kehadiran Sang Mesias Putra Allah Mari Kita terus menjadi insan Yang setia mendengarkan Dan melaksanakan firman Tuhan Tuhan memperkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!